Kurikulum al-ruha al-bidu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kurikulum beragam ta'fid Yang saya beri nama beragam ta'fid Al-ruha al-bidu Target disini saya buat yaitu 6 juz 1 kali majelis Yang diujudkan yaitu juz 28, 29, 30 Juz 1, juz 2 sama surat pilihan Waktu yang tersedia yaitu 6 tahun atau 12 semester Ini 2 semester atau 1 tahun sama dengan 12 bulan Yang dicapai yaitu 1 juz 1 tahun ini dipotong Dipotong oleh libur Idul Fitri 20 hari Libur semester gangsal 7 hari General Assembly 2 pekan Ujian semester gangsal plus semester genap 1 bulan Total 1 bulan 11 hari 1 semester sama dengan 6 bulan 1 bulan Santri Maksimal Mendapatkan 1 lembar Kemudian 1 bulan Sama dengan 4 pekan Satu pekan efektifnya yaitu 5 hari 5 hari itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sama Sabtu Dan santri mendapatkan Dalam satu pekan santri Mendapatkan Setengah halaman Kemudian Jadi 1 bulan 1 lembar Kemudian di setiap harinya Santri itu Waktu efektif bersama Al-Quran itu Di dalam halakohnya Itu 30 menit Dan di setiap harinya Itu santri itu Paling minim itu Satu setengah atau dua baris Mendapatkannya Dan di satu hari itu Waktu halakohnya yaitu Subuh 15 menit Suhur 10 menit Maghrib 10 menit Kemudian Kemampuan santri Ya disini saya buat Walaupun belum melihat Pasti ada yang atas Tengah Dan yang paling bawah Kemudian guru pengampu Total semua guru pengampu Di pondok 25 guru Sekitar 25 guru Itu plus guru Semua mata pelajaran Yang ada di pondok Kemudian 12 Diambil untuk musrib halakoh Plus 12 ini Yang dua pengampu Tajwid Kemudian selama tiga tahun Yaitu tahun kedua Tahun ketiga Tahun keempat Itu insyaallah Santri bisa menyelesaikan Dua kitab Kitab Jazari Dan Tufatul Adfal Kemudian Target Tajwid Disini Saya buat Yaitu santri Mampu atau bisa Membaca Al-Quran dengan baik Dan bisa Tilawah dengan lancar Kemudian Pembagian lima uslup Yang pertama Yaitu Talkin Diadakan Bagda Zuhur Murid membaca Guru mendengarkan Tasmi Bagda Subuh Tilawah Bagda Ishak Tilawah itu Bagda Ishak Yang dibaca Yaitu Maksimal Dua lembar Dengan Tempoh waktu Sepuluh menit Itu Tidak dalam halakoh Tapi di kamar Kemudian Muradzah Bagda Zuhur Plus Bada Maghrib Tafsir Masuk Jadwal Belajar di kelas Insidental Tergantung nanti Buat jadwalnya Kemudian Disini Saya terapkan Untuk Ujian Jusiyahnya Kalau udah genap Sepuluh lembar Yaitu Jusnya Ujiannya itu Diluar Waktu halakoh Di luar Waktu subuh Suhur Sama maghrib Karena kalau Dalam waktu halakoh Tidak cukup Waktunya Jadi saya ambil disini Ketika Hari libur Kita hari libur Hari jumat Sama Hari Ahad Hari jumat Sama hari ahad Kan Setiap subuhnya Itu dipakai Untuk Semacam kuliah Kamu Atau Program kami Namanya Interpreneurship Jadi Yang mau Ujian itu Di halakoh Ketika jumat Sama ahad Suhur Atau sabtu Dan ketika Malam Habis isa Ketika belajar Malam Yang sudah siap Bisa menemui Musrifnya Kemudian Di akhir Murjahnya Sesudah dapat Setengah halaman Setengah halaman Itu digabung Langsung Menggabungnya Ketika libur Jumat Sama Sabtu Kemudian Standar kelulusan Tajwid Yaitu Santri menguasai Hukum Memati Memati Lam Dan Semuamat Dalam membaca Al-Quran Plus Makharijul huruf Kemudian Tasin jama'i Diikuti oleh Seluruh santri Dari kelas 1 Sampai kelas 6 Putra Putri Kemudian Tasin jama'i Dilaksanakan Setiap Awal tahun Selamat 2 pekan Kecuali Jumat dan ahad Libur Kemudian Tasin jama'i Diawasi oleh Bagian takmirumajid Plus Dibantu oleh Bagian keamanan Dan absen Diadakan Ketika Checking Mbak Dazuhur Dan Mbak Dazuhur Perkelas Kemudian Tasin ini Tasin jama'i Dilaksanakan Sesudah Suhur Sesudah Subuh 30 menit Sudah Asar Sesudah Sesudah Subuh 30 menit Sesudah Suhur 30 menit Total 60 menit Kemudian Tasin pekanan Atau Masing-masing Halakoh Diawasi oleh Masing-masing Musrib Diawasi oleh Masing-masing Musrib Halakoh Dan Absen Diadakan Setelah Halakoh Diadakannya Tasin pekanan ini Yaitu Satu pekan Satu kali Jumat Dua Reponya Satu jam Kemudian Sistem kontrol Kehadiran Kami adakan Diadakan Setelah Halakoh Dan yang diabsen Berupa Nama Kolom kehadiran Dan keterangan Ini berlaku Untuk guru dan murid Guru diabsen oleh Ketua Musrib Halakoh Di masjid Kemudian Murid diabsen oleh Masing-masing Musrib Halakoh Terakhir Yaitu Sistem pencapaian Dan setoran Hapalan Santri Berupa Pencapaian Santri Selama Satu tahun Di setiap Tahun Diapresiasikan Kepada Santri Setiap Akhir Tahun Kemudian Pencapaian Selama Enam Tahun Diapresiasikan Kepada Santri Ketika Wisuda Kemudian Kriteria Penilaian Yang layak Mendapatkan Apresiasi Yaitu Yang paling Banyak Hafalannya Dan yang Paling Mungkin Hafalannya Dengan Durasi Maksimal 35 Menit Dan mendapatkan Nilai Minimal 80 Di setiap Ujiannya Sekian 6 tahun Berarti Dari Sejak Kelas 1 SMA SMA Menyetandarkan Bacaan Di awalnya Mana Santri Santri Apa Ibaratnya Tahu Kalau Misalnya Mati Ketumun Iqfak Tapi Belum Paham Kali Kalau itu Iqfak Iqlap Atau Apa Cuman Paham Cara Bahasanya Iya Maksud Saya Sebelum Mereka Mulai Ngafal Ini Ada Nggak Program Untuk Tajwid Dulu Atau Tahsin Dulu Satu Bulan Pertama Atau Dua Bulan Pertama Jamai Ada Tahsin Jamai Di awal Tahun Dua Pekan Cukup Dan Jamai Setelah Jamai Nanti Dites Satu Satu Standarnya Ini Tadi Pakai Panduan Apa Buku Panduannya Apa Dua Pekan Tetap Pakai Tufah Sama Dajari Cuman Belum Di Ini Ini Katanya Tahun Dua Tiga Empat Matan Tufah Sama Jadinya Ya Itu Kan Dikasih materinya Kepada Sandri Maksudnya Ketika Tahun Kedua Tiga Empat Itu Dikasih materi Berupa Ibaratnya Ngapal Matanya Atau Segala Macem Penjalankannya Lebih Detail Saya Penasaran Kenapa Kok Ditaruh Di Kelas 1 Matannya Karena Pertimbangannya Kok Enggak Di Tahun Pertama Fokus Ke Bahasa Arab Fokus Ke Bahasa Arab Kalau Yang Kelas 1 Ngapal 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 Metrodat Dan Yang Lainnya Berarti Tahun Ini Bukan Program Utama Bukan Saya Boleh Saran Tufah Ditaruh Di Tahun Pertama Tidak Harus Langsung Pakai Bahasa Arab Kan Matan Tufah Kan Ada Yang Terjemah Soalnya Kalau Sudah Kadung Ngapal Kelas 1 Baru Nemu Teorinya Kelas 2 Khawatir Nanti Wata B Dan Seterusnya Gitu Ya Sejujurnya Mungkin Bolehlah Ditunda Tapi Untuk Tufahnya Di Kelas 1 Harus Diawalkan Barangkali Mungkin Bulan Pertama Bulan Kedua Kalau Tidak Tidak Mau Pakai Satu Satu Semester Berarti Kan Ini Yang Masuk Ke Lembaga Ini Harus Sudah Lancar Baca Quran Kalau Ada Yang Diseleksi Ternyata Bacaannya Masih Ngeja Kan Merdut Walaupun Anak Saya Misalkan Sejujurnya Sejujurnya Begitu Kan Ini 6 Cus Cus Berapa Cus Cus 28 29 30 Cus 1 Cus 2 Sama Surat Pilihan Al-Kahfi Yasin Sama Al-Jumu'ah 1 2 Sama Surat Pilihan Al-Kahfi Yasin Yasin Al-Jumu'ah Kenapa Al-Jumu'ah Jadi Surat Pilihan Bisa Dibawa Imam Abis itu Kan Pertama Di hari Jum'at Ada Ada Fadillah Tersendiri Surat Al-Jumu'ah Yang Nampaknya Kok Nampaknya Al-Jumu'ah Kan Terkadang Lebih Masyur Dibanding Al-Waqi'ah Kalau Padillah Mungkin Al-Waqi'ah Mungkin Masyurnya Tidak Masyarakat Mungkin Al-Jumu'ah Menurut Kami Disana Sama Al-Muluk Ini Juga Apa Namanya Lembar Ngepasin Al-Muluk Udah Sudah Oh Iya Oh Oh Iya Kecepat Sama Pertanyaan Saya Murojaahnya gimana nih? Ada Murojaahnya Yaumiyah atau Dauryah atau gimana nih? Satu hari kan satu setengah halaman ya? Satu pekan setengah halaman Satu hari itu dua baris Satu hari dua baris Satu hari dua baris Satu pekan setengah halaman Satu hari dua baris Murojaahnya ini Murojaah sama Jamil Apa sendiri? Apa di setengah halaman? Murojaahnya Yang sama musrib itu Ketika misalnya Sudah tasmi ibadah subuh Ibaratnya Habis zuhur atau habis maghrib itu Di setengah halaman Kepada musrib kayak ibarat disini Eumiyah berarti? Untuk yang dauryahnya gimana? Ketika dia sudah dapat berapa lembar Nanti harus diujikan Atau di Murojaah sejumlah itu Ada gak? Ada digabung tadi itu Setap libur Dan itu Ma'azhamil Mana? Ada gak disini? Belum gak ada Nanti ditambah ya Murojaah dauryahnya Guru di absen oleh ketua musrib halakor Ketua musrib halakor itu santri? Guru juga Maksudnya ini penanggung jawab bidang tahfitnya Pasennya jamai semua ini ya Mungkin bisa dibuat ketika tasim pekanan Taksim pekanan Masing-masing halakor diawasi oleh masing-masing musrib halakor Diawasi ini maksudnya Santrinya Tahsin sendiri Atau sama musribnya? Sama musrib seperti disini Berarti diawasi atau dibimbing? Bimbing ya? Kalau diawasi kan berarti Enggak ikut Diawasi kan terkesan Melihat dari luar Mengamati Mengawasi Ya oke yang penting dilengkapi itu tadi Tahsinnya Dibereskan dulu Bacaannya Karena kan Ikhroju hafidin mutkinin Mujawidin Jangan sampai hafal 6 juz nanti Nah ini satu kali majelisnya Di tahun keberapa? Di ujian akhir Sebelumnya sudah Kelas 6 Terus tahap untuk mencapai 6 juz atau majelis Padahal kelas 6 kan masih setor itu Kan apa namanya Di Di setiap pekan itu Jadi Eh di setiap pekan itu Akhir pekan itu Kapalan yang sudah dapat itu digabung semua Gitu kan Terus apa namanya Ya di kelas 6 itu Ngapal Emang masih ada ngapal Tapi terakhir itu bisa Insya Allah bisa langsung digabung gitu Terakhir itu kapan? Sebelum Ujian akhir Bulan ke berapa? Bulan ke berapa? Bulan ke Ya Sembilan bulan Kalau hitungan antungan tadi Satu tahun kan 12 bulan Ya Ya kan? Ya Nah Saran saya sih ditulis Apa? Bulan efektifnya saja Kalau memang setelah dikurangi Ibur itu Satu semester Misalkan yang efektif 5 bulan Ya ditulis saja 5 bulan Jadi Satu semester itu 10 bulan Mungkin separuh Awal semester 1 Dipakai untuk Tahsin Nanti kelas 1 Untuk ngapal Jus 30 Kelas 2 Ngapal 29 Kelas 3 28 Kelas 4 Jus 1 Kelas 5 Jus 2 Kelas 6 Semester awal Untuk Surat pilihan Semester akhir Fokus untuk Meroja Persiapan ke 6 Jus Atau majlis Itu dibuat gitu Kalau masih sambil Ngapal Itu sepertinya Kok agak berat Kecuali memang Modulnya betul-betul Itu tadi Diakumulasi terus Jadi ketika dia Kelas 4 Dia mau Ruzi Apekanan Itu ya 3 Jus Plus pencapaian dia Kan gitu Soalnya Kalau seperti itu Terus dan bisa Istiqomah Konsisten Ketika dia Kelas 6 Berarti dia Merojahnya Ini wajus Ini Enggak Boarding kan Konsepnya Boarding Atau enggak Mahat apa Boarding Boarding Apanya Entrepreneurship Boarding Boarding Pondok Nasrama Asrama 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 Insya Allah Ya gitu Rohak Bedok Itu apa Artinya Rohak Sendiri Albedok Sendiri Rohak Itu sendiri Yaitu Nama Buser Rasulullah Yang Patah Siahnya Ketika Perang Uhud Albedok Yaitu Peganti Dari Busur Yang Patah Busur Yang Kedua Karena Menurut Saya Dimana Ada Busur Insya Allah Dalamnya Banyak Keberkahan Sekian dari kami Konopinya Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton